Out of the King of the Jungle, hari ini kita akan main ke satu-satunya kolektor ikan dewa atau masyir terlengkap di Indonesia. Mungkin ini se-Asia nih bisa jadi paling lengkap di sini guys. Masyir ini bukan masyir-masyir kecil guys, yang di koleksi dan di pelihara ini besar-besar sekali dari 50 cm sampai 70 cm ke atas. Bahkan ikan sapu-sapunya aja, ikan sapu-sapu 40 jutaan. Kita mau lihat megatank segede tronton ini yang diisiin ikan dewa. Kayak apa bentuknya ya? Yuk kita nonton guys! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Out of the King of the Jungle, gue lagi ada di Bandung, hari ini kita akan grepek. Di belakang gue ini ada kolektor, aquarium, megatank dengan ikan masyir menurut gue paling banyak di Indonesia. Apa itu ikan masyir? Dan seperti apa bentukannya? Ini ikan mengerikan loh kayaknya ya. Dan ini terbanyak, terlengkap di Indonesia. Kita langsung ketemu aja sama yang punya. Let's go guys! Apa kabar? Terima kasih ya untuk kami. Udah datang ya. Aku yang terima kasih udah boleh nge-reporting jauh-jauh nih. Udah boleh kasih lihat ini nih. Ini ikan-ikan mengerikan ini. Hahaha! Ikan sungai. Semua ikan dari sungai dan laut ya pastinya. Cuma ini kan ikan yang kastanya berbeda ya. Jadi masyir ini tuh ikan apa sebenernya ya? Sebenernya ikan masyir ini sebenernya kalau di kita ya, pulau Jawa kebanyakan mereka nyebutin tuh ini ikan dewa. Ikan dewa? Ikan dewa. Oke. Ada yang ngomong ikan para raja-raja. Ikan para raja-raja. Jaman dulu ya gitu ya? Jaman dulu gitu kan. Tapi tadinya katanya dimakan? Awal-awal memang mereka itu sebenernya dimakan. Karena mungkin karena gisingnya tinggi. Oke. Makanya mereka bilang ikan ini ikan dewa. Oke. Ada gitu. Di berbagai daerah yang di Indonesia itu dilindungi. Oh! Dilindungi, dikeramatin. Oh, dilindungi sama warga-warga sekitarnya. Dikam warga, dikeramatin. Ini kayaknya yang ini dilindungi sama Ongganin ya? Hahaha! Nih, kita lihat dulu nih. Oh! Di sebelah sini nih. Nah, ini dia di belakang kita nih. Oh, ini ikannya gede banget ternyata ya. Bukan ikannya doang nih. Tengnya itu gede banget. Kita akan bahas satu. Ini ikan masyir, tapi bentuknya beda-beda semua nih. Betul. Jadi, masyir apa aja ini Om? Untuk sekarang ini karena saya koleksi dari ikan lokal sampai bisa dikatakanlah hampir semua ikan masyir yang dijual secara komersil. Oke. Setelah ternyata saya sudah mengkoleksi dari India, Myanmar. Oh, jadi ini ada di seluruh Asia ya? Asia. Kalau dibilang dari Himalaya ya. Oke. Himalaya terus turun sampai Thailand, Malaysia, Myanmar, Cina, ke Malaysia terakhir di Indonesia. Oke. Ada semua nih. Di sini coba bagaimana bedain nih Om? Waduh. Nih yang merah dulu nih dari mana ini? Malaysia itu mereka bilang kelah bara. Kelah bara. Ini dari Malaysia? Malaysia. Kelah bara. Dia ciri khasnya merah. Merah? Merah. Di tempat lain tidak ada. Oke. Ini kayak gini-gini impor dari Malaysia? Ya impor. Mahal? Lumayan. Lumayan. Sekarang masih sedikit. Yang masukin masih sedikit. Yang masukin sedikit? Masih sedikit. Jadi masyir ini kan kecilnya sebenarnya murah ya? Ada yang murah kan? Ada, ada. Berbagai macam harga lah. Ada yang seribu gitu. Ada. Tapi katanya kalau gede banget begini mahal sekali loh. Betul. Betul. Ya karena gini. Kalau di Malaysia, itu kalau kayak ikan masyir begini, itu jadi salah satu makanan yang termahal di mereka. Oh dimakan. Dimakan. Satu kilo itu 4 juta. Kalau di Malaysia. Satu kilo? Lebih-lebihin salmon jauh gitu ya? Iya. Di Indonesia itu rata-rata kalau kita di Jakarta itu mungkin satu kilo satu juta. Satu kilo sejuta. Yang lokalnya? Lokal. Masyir lokal. Masyir lokal. Ini yang lokal yang mana yang Indonesia punya? Lokal itu ada yang besar. Yang besar. Kayak gini? Bukan. Itu dari Cina. Itu neoheter. Oke oke. Kita lihat dulu. Yang mana ini yang lokal dulu nih? Kita cari lokal. Kita cari lokal. Sulit ya, sulit ya. Karena terlalu banyak di sini. Terlalu banyak. Ini isinya ada berapa sih om? 200 ekor. 200. Ini yang besar nih lah. Ini nih. Yang mana yang mana? Oh ini? Yang besar. Oh ini yang besar. Oh ini yang besar nih. Ini Indonesia punya nih dia ya? Indonesia punya. Itu dari Kalimantan. Sebutnya apa sih ini? Masyir apa? Itu Tor Tamburoidos. Tor? Tor Tambroides. Tambroides. Dari Kalimantan. Tor itu apa sih om? Kan banyak tuh Tor. Tor apalah Tor ini. Tor mau.. Dia jenisnya lah ya. Jenisnya aja. Oh nama ilmi aja. Nama ilmi aja. Tor dan ada yang Neo. Oh ada yang Neo dan Tor. Tapi dua-duanya sama-sama ikan dewa. Semuanya ikan dewa. Oh sebutannya masih tetep masyir ya. Kalau disini mungkin karena dibilang dewa khususnya untuk Jawa Barat ya. Jawa Barat dia.. Mereka disini terkenalnya Tor Soro. Oh iya Tor Soro. Ada yang bilang Neo Soro, Tor Soro gitu loh. Oke itu yang Jawa Barat? Ya tapi sebenernya itu masih Tor Tambroides juga. Oh masih Tambroides juga. Oh iya dalam subspesiesnya. Masih.. Karena.. Karena gini.. Mereka tuh kayak.. Apa ya.. Tiap sungai.. Tiap anak sungai.. Kan dia kawin 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 kawin. Punya ciri khas masing-masing. Keren.. Keren banget. Terus.. Tadi ya kita bahas yang Neo.. Neo apa? Neo hater. Dari Cina itu? Dari Cina. Yang mana tadi tuh ya? Yang bulat besar. Yang bulat besar. Itu gede banget juga loh itu. Gimana dia? Bulat besar.. Bulat besar.. Besar.. Tidak terlihat, tidak terlihat. Ini nih.. Oh ini dia nih.. Wah.. Tuh ke belakang dia. Ini juga Neo hater. Ini nih.. Dia warnanya ke biru gitu ya? Ciri khasnya ke biruan.. Ke biruan.. Ekornya biru.. Badannya juga biru-biru.. Bagus sekali ya itu.. Iya.. Biru-biru itu.. Biru.. Namanya Neo hater.. Neo hater.. Beda sama.. Yang Malaysia tadi ya? Ya.. Yang itu Neo.. Yang Malaysia tadi Thor.. Oh.. Malaysia Thor.. Mirip sama yang Indonesia.. Kenapa yang Indonesia flat banget.. Warnanya abu-abu doang ya? Nah.. Itu.. Di Indonesia itu.. Belum bisa di.. Belum pernah.. Masih jarang yang ngembangin.. Rata-rata mereka cuma ngembangin untuk makan.. Oke.. Jarang-jarang dikembangin untuk warnanya.. Dicari nggak.. Biasanya kalau di luar-luar kan.. Mereka selecting diri ya.. Iya.. Dicari mana yang bagus.. Mana yang mana.. Indonesia itu.. Sebenarnya banyak yang bagus-bagus.. Cuma karena.. Indonesia masih dipakai untuk konsumsi.. Jadi.. Misalnya ikan bagus yang ngelek.. Udah aja gitu kan.. Ya udah.. Jadi nggak dikembangin.. Apa.. Warna treat.. Padahal kan.. Bisa dicari ya.. Mana yang bagus.. Mana yang nggak gitu.. Terus ada apa lagi nih.. Yang kekini apa nih? Ini.. Thor Putitora.. Dari India.. Wuhh India ini.. Thor Putitora.. Ini.. Dia ada garisnya gitu ya.. Hmm.. Dia biasanya kalau di.. Himalanya di Burma.. Biasanya buat pancing.. Angler.. Oh buat pancing.. Dia bisa sampai.. 1 meter 20.. Wah gila gede banget.. 1 meter 30.. Udah kayak ikan alligator.. Betul.. Dia biasanya karena tarikannya kencang sekali.. Dia kan.. Ikan sungai.. Ikan sungai arus deras.. Oh ikan sungai arus deras.. Aslinya nih.. Wow.. Dari India ada.. Udah.. Ya ini.. Ini short body nih.. Short body itu lokal.. Oh ini lokal.. Tapi short body.. Short body semi lah.. Semi short body.. Semi short body.. Wow.. Ambil short body.. Nih kalau yang ada garis tengahnya ini.. Yang.. Hahaha.. Tau aja ikan yang bagus.. Hahaha.. Mencolok perhatian soalnya.. Itu.. Itu Thor Ngincang Gensis.. Ini dia.. Itu bawah.. Oh dia ini.. Thor apa? Ngincang Gensis.. Ngincang Gensis.. Ngincang.. Dari mana dia? Itu dari Cina juga.. Nah ini yang untuk sekarang mungkin.. Paling mahal.. Di topnya ya.. Itu.. Karena warnanya dia.. Ada 3 warna kan.. Silver.. Orange.. Kuning.. Ada strip hitam.. Yang lain kan rata-rata.. Kurang kontras.. Kalau dia kontras banget ya.. Ya.. Dia bodynya tuh mirip.. Body ini sama body yang tadi.. Thor Putri Tora tuh.. Mirip-mirip.. Mirip ya.. Apa yang India ya.. Sama India mirip.. Sama India mirip.. Emang berapa sih om harganya? Satu.. Satu biji yang paling mahalnya itu.. Itu kayaknya sudah di atas.. 30 ya.. 30 juta.. Hahaha.. Tidak terlihat seperti ikan 30 juta ya.. Tapi memang bagus sekali.. Ya.. Itu paling memang lagi topnya lah.. Wah.. Asalnya dari.. Cina ya.. Cina juga.. Itu dari Cina asalnya.. Cina sama perbatasan.. Cina-Mianmar.. Cina dan Myanmar.. Ya.. Daerah-daerah situ tuh.. Wow.. Ada lagi tadi yang aneh juga gimana ya.. Ini.. Ini dia.. Dia juga deh.. Yang mana.. Yang itu tuh.. Yang ada garis hitamnya.. Yang hitam kuning.. Iya.. Itu Neobenesi.. Oh beda lagi.. Itu dari Cina juga Yunan.. Hitam kuning Neobenesi.. Dari Yunan.. Wow.. Keren.. Ini lihat.. Iya.. Ini nih.. Kuning.. Kuning ada strip hitamnya.. Wow.. Mantap.. Mantap banget.. Terus.. Ada lagi tuh yang short body di belakang tuh apa tuh? Itu.. Kaviat.. Yellow Belly Barb.. Apa? Yellow.. Yellow Belly.. Yellow Belly.. Barb.. Barb.. Yellow Belly Barb.. Gila.. Banyak.. Short body tapi itu ya.. Gede banget tapi itu.. Ya.. Bisa.. 35 cm.. Panjang.. Ke atas juga bisa sampai 35 cm.. Wah.. Itu ya.. Banyak tapi di sini ya.. Banyak itu.. Ini.. Om Gani bayaran dari dia kecil apa? Udah segeri gaban begini nih.. Kebanyakan dia kecil.. Dari 15 cm.. Berapa lama bisa sampai.. 70-80 cm.. Ini rata-rata.. 3-4 tahun dah.. Ini.. Pihara kan sejak waktu Covid.. 2020 ya.. 3-4 tahun ya.. Lambat.. Oh lambat.. Termasuk lambat.. Dia 1 tahun.. Dari 15 cm.. Satu tahun itu paling 25-30 cm.. Hmm.. Karena itu jadi mahal ya.. Karena susah juga.. Dan mereka ini bukan predator ya.. Kalau di sungai termasuk predator.. Betul.. Dia omnivore.. Oh omnivore.. Dia makan semua.. Lebih kayak ikan emas gitu ya.. Ya.. Dia makan semua.. Ini.. Ya kalau di alamnya mau.. Ikan kecil.. Kepiting.. Udang.. Di sini dikasih makan apa ini? Ini kita kasih peret aja.. Pelet.. Pelet.. Kadang kasih wortel.. Hah.. Wortel.. Biar apa wortel? Biar merah.. Biar bantu warna aja.. Wortel itu biar.. Tapi karena besar.. Saya ngasihnya utuh aja.. Panjang-panjang segini saya ngasih aja.. Hah.. Ditelen.. Hah.. Wortel utuh.. Kayak kasih makan jerapak gitu.. Gila.. Kayak kasih makan rusak gitu.. Iya betul.. Langsung dilempar masuk.. Dimakan.. Ditelen ya.. Dia ditelen atau digunyah gitu.. Jadi dia tuh.. Kalau ini.. Ini tuh kan kayak.. Sebenernya kayak koi ya.. Oh.. Ngulutnya tuh nggak ada gigi.. Iya kan.. Nggak ada gigi.. Cuma di insang di bagian dalam.. Itu dia ada gigi.. Oh.. Mirip kayak barang mundi.. Oh giginya di insang.. Di dalam.. Di dalam.. Di dalam.. Wow.. Terus dia bisa di kunyah di dalam gitu.. Nyangkut gitu dong ya.. Nggak panjang.. Gitu ya.. Lucu banget guys.. Cuma dia lurus nggak.. Srebel ya.. Wah.. Srebel udah.. Lama-lama.. Wow.. Terus itu di ujung ada red veyfeng gede banget ya.. Ya itu veyfeng.. Wow.. Itu red veyfeng ada dua ya.. Ya.. Banyak sih sebenernya kayaknya.. Bagian bersih-bersih lumut.. Karena ini kan.. Outdoor ini kan.. Iya.. Ini outdoor nih guys.. Outdoor kena.. Kena matahari kena hujan.. Kena matahari kena hujan.. Oh.. Terus ada.. Masyir apa lagi nih.. Ini beda lagi nih ya.. Ini dong.. Ini stracei yang ekornya biru.. Apa namanya? Neostracei.. Neostracei.. Ini yang paling biru.. Ini biru banget itu ya.. Dari.. Thailand.. Thailand.. Ini kayaknya dari seluruh dunia ada ya.. Asia.. Seluruh Asia ada nih.. Kalau tempat lain warnanya kurang bagus.. Warnanya kurang bagus.. Jadi cuma.. Gak ada warna gitu.. Warnanya flat gitu ya.. Flat gitu ya.. Kayak Indonesia tadi ya.. Ya betul.. Indonesia tuh.. Kalau yang.. Pihara bisa bagus tuh.. Dia kemerahan sama goldennya.. Oh kemerahan dan golden.. Emas kemerahan.. Biru kemerahan.. Sama silver metallic gitu.. Silver metallic.. Harusnya begitu ya.. Harusnya begitu.. Harusnya begitu nih.. Contoh yang paling bagus disini yang.. Favoritnya Ong Gadi yang mana nih.. Yang langkah-langkah ya.. Yang tadi tuh.. Termasuk langkah.. Yang tadi tuh ya.. Yang dari Cina tuh.. Ya termasuk langkah.. Terus.. Kemudian saya ada.. Neo hater.. Neo hater yang.. E.. ekornya panjang.. Mana mana.. Mana dia.. Neo hater yang ekornya panjang.. Sisa.. Nah depan.. Eh bukan.. Ekornya panjang tuh long tail maksudnya.. Long tail.. Dia agak kayak slayer gitu.. Kayak slayer? Ya kayak slayer gitu.. Tidak terlihat nih.. Gimana dia? Sudah pinggir loh.. Oh gila.. Biara ikan pusing begini ya.. Ya.. Karena terlalu banyak.. Terlalu padat.. Tapi memang ikan ini tipenya schooling sih.. Oh memang schooling sih.. Tipenya schooling.. Jadi memang harus banyak sebenarnya biaranya.. Ya.. Dia lebih.. Kalau itu dia schooling.. Wow.. Ini mungkin yang.. Tidak terlihat.. Yang suka banyak tanya itu.. Yang banyak orang banyak tanya.. Yaitu yang.. Tadi yang yellow belly.. Yang bulat.. Oh yellow belly itu.. E.. Kemudian.. E.. Ini yang.. Ini salah satu yang bisa biru sekali nih.. Yang itu.. Nah ini bisa biru sekali.. Wah ini bagus banget sih.. Itu ada GB chap satu gede banget juga lagi.. Itu.. Luteus.. Luteus? Bukan GB chap itu.. Itu mahal itu.. Wah ini bukan.. Sapu-sapu biasa yang ini nih.. Ya.. Sapu-sapu.. 30-40 juta ya.. Iya.. Harganya ya.. Sapu-sapunya.. Sapu-sapu Sultan katanya.. Oh.. Yang itu hitam.. Sama.. Cuma tinggal pasnya aja.. Pas itu apa? Kalau.. Dia itu dari pas satu.. Step satu.. Step dua.. Step tiga.. Nah kalau yang udah kuning-kuning banget itu pas tiga.. Oh udah.. Udah tuir.. Ya.. Enggak.. Nanti dia berubah.. Awalnya hitam semua.. Mutasi warna.. Mutasi warna.. Terus mutasi.. Mutasi.. Nanti dia akan jadi kuning.. Oh begitu.. Ini ada 4 biji ya.. Ya.. Udah sapu-sapunya aja 40 juta kali ini.. Wah.. Ya itu.. Resiko hobi ya.. Iya.. Resiko hobi.. Om.. Aku mau tau dong nih tanknya sekarang nih.. Enggak.. Ini kenapa tanknya harus segede-gede gaban begini.. Hmm.. Ini gede banget.. Ini sama mobil aja gedean ini loh.. Ini gak jelas ini tanknya.. Iya.. Ya.. Karena sebelumnya juga udah segini.. Maksudnya.. Dulunya itu saya punya bug fiber juga.. Oh dulunya bug fiber.. 6 meter x 2 meter.. Ini 6 meter? 6 meter x 2 meter.. 6 meter x 2 meter guys.. Buset aja gede banget loh.. Terus.. Eh.. Kacanya bentangan berapa ini? Ini.. Kacanya 5 meter.. Gih.. Wah.. Gak ada.. Gak ada sekat gak ada apa loh.. Gak ada.. Pure Blanc 5 meter.. Ini.. Om Dhani mendain dari.. Dari apa.. Dari tempat dia kesini.. Juga.. Perjuangan.. Gimana ini mendain pake fog lift? Iya.. Pake fog lift.. Fock lift.. Dia angkat dapat tidak mungkin dong.. Ya.. Ini mungkin perkiraan 3 ton.. Berat ini.. Kosong? Kosong.. Air berapa ton? Ini 18 ton.. 21 ton berarti ini ya.. 21 ton.. Serem banget.. Ini filternya ada di mana filternya? Di belakang.. Oh ini back filter.. Ini jadi sama Om Dhani sudah didesain.. Tank dan chamber jadi satu.. Jadi gak ada.. Gak ada.. Sebenernya ini kayak goldfish punya.. Tapi raksasa aja ya.. Ya.. Besar aja.. Ini sebenernya kayak goldfish punya.. Mas Koki punya.. Tapi.. Versi raksasanya 6 meter guys.. Wah gokil.. Lampunya 4.. 4.. 4 ini aja ya.. Ya.. 4.. Dan ini bisa diganti-gantiin kayak gini ya.. Misalnya gonta ganti gitu.. Wah keren sekali.. Ini ghostnya apa nih Om Gani.. Nantinya.. Segede apa maksudnya.. Pengennya.. Ikan-ikan ya.. Iya.. Pengennya.. Yang targetnya pengen segede apa sih.. Saya sih pengennya.. Pengen tau dia sebenernya maksimum size bisa berapa.. Hmm.. Karena kan.. Kayak yang tadi yang Kuti Tora kan 1 meter 20.. Bisa gak kita kalau di tank.. Segitu.. 120.. Ini sekarang udah setengah jalan lebih ya.. Ya.. Ini masih 60 cm-an rata.. 60-70 lah kurang lebih.. Setengah jalan.. Kalau udah.. Gede banget ini.. Kira-kira.. Harus dikurangin gak? Populasi.. Ya pasti.. Karena ini over.. Lama-lama filter gak akan tahan.. Lama filternya gak akan tahan.. Gak akan tahan.. Gak akan tahan.. Ini kan udah.. Udah ada RDF.. Ada taman RDF di atas.. Ini udah ada RDF-nya juga.. Udah ada RDF.. Udah ada Ozone juga.. Lengkap banget.. Nah ini.. Sebelah apa ini? Kenapa ada pipa keluar? Ini cuma.. Enggak.. Itu pipa cuma buat.. Kalau ada top up air aja.. Oh ini top up.. Top up-nya aja pake gedung ya.. Iya.. Top up air aja pake gedung ini.. Enggak.. Ini sekalian buat fasilitas yang lain juga.. Oh buat fasilitas tempat ini juga.. Bukan buat ikan khusus.. Oh bukan buat ikan khusus.. Tapi itu ada air dari situ.. Top up ke sini.. Buat top up.. Ini memang jarang WC.. Jarang water change.. Karena ada RDF juga ya.. Ada RDF juga.. RDF tuh mesin buat nyuci kapas itu ya.. Buat nyuci.. Ada RDF juga.. Ada Ozone juga.. Ada Ozone juga.. Waduh.. Ini ngeri banget nih.. Ini.. Kalian udah lihat ya.. Ini sebelah nih apa sih.. Tadinya kolam begini ya.. Ya awalnya gitu.. Nah coba kita lihat ini.. Ini.. Sebelah ini sebenernya karantina atau apa? Enggak.. Dari pembesaran aja.. Pembesaran? Aduh.. Isinya masir juga ternyata.. Masir.. Semua masir.. Semua masir.. Aduh.. Isinya masir semua.. Semua masir.. Kenapa ini gak digabung.. Kepenuhannya.. Apa ini kecil.. Ini kecil sama jenisnya beda lagi.. Wih.. Ada beberapa jenis yang belum masuk ke sana.. Ini jenis apa? Di sini ada yang dari Thailand.. Mungkin dari Thailand.. Ada Thor juga.. Ada Thor juga.. Ada yang dari Cina juga.. Oh.. Jadi campur-campur.. Campur-campur.. Yang belum ada.. Yang belum ada.. Dan mereka ini sebenernya.. Dicampur-campur gitu gak masalah ya.. Gak masalah.. Karena mereka gak terlalu.. Gak.. Kalau dicampur sama predator misalkan.. Kalah dia.. Dia kalah pasti.. Dia kalah.. Dia kalah.. Tapi kalau dia lebih gede masih bisa ya.. Ya.. Kalau lebih gede dia.. Kalau dia lebih gede masih bisa digabung dengan predator.. Tapi kalau.. Enggak.. Ya.. Gak bisa ya.. Karena dia bukan murni predator.. Bukan murni.. Karena dia omnivora ya.. Omnivora.. Aku mau tanya deh Om.. Kenapa sih harus ikan ini.. Kenapa sih harus masir peliharanya.. Eee.. Paling.. Kalau bagi saya.. Ngerawatnya gak repot.. Masa karena itu.. Apa karena dari kecil sampai gede-gedenya jadi mahal banget? Eee.. Mungkin satu dari penasaran sih.. Penasaran aja.. Jadi.. Sebenarnya kita pas awal pertama ikan masir.. Itu sebenarnya.. Apa.. Lihat.. Koran terubus.. Masa ada terubus aja.. Oh gitu awalnya.. Bahwa ikan masir laku 1 juta sekilo.. Nah.. Dari situ aja sebenarnya.. Dari situ awalnya.. Penasaran akhirnya dibeliin semua.. Dari mana pun dibeliin.. Mengeri.. Ini kalau piaranya outdoor gini tapi aman ya.. Aman.. Hasilnya dari sungai kali ya mungkin.. Ya.. Karena memang kita juga kan gak terlalu sampai.. Khusus banget gitu.. Oke kita lanjut lagi.. Ini sebelah sana masih ada lagi loh.. Nah.. Ini yang gede-gedenya nih.. Wah.. Waduh.. Waduh.. Bug Fibernya.. Boleh naik.. Ini bila kecil-kecil gak kecil juga ini ya.. Ini temennya sana.. Gede banget guys.. Woh.. Dulu disini piaranya.. Wah ini 6 meter juga ini.. Ya.. Lihat ini.. Bug Fibernya.. Buset.. Apa perbedaan memelihara di Bug Fiber dan.. Yang ada kacanya.. Ehm.. Beda banget.. Beda harga doang.. Beda harga doang.. Beda harga doang.. Sebenarnya sama aja ya.. Sama aja.. Sebenarnya sama aja ya.. Cuma kan kalau.. Aquarium kan bisa.. Top view, side view ya.. Bisa lihat dari samping.. Kalau ini cuma.. Cuma dari atas doang.. Tapi mereka itu gak ngaruh ya.. Maksudnya gak bisa ditingin.. Gak bisa apa ya.. Ehm.. Ada cuma dikit sekali ya.. Maksudnya gak sampai.. Kan orang pengen warnanya keluar gitu.. Kayak Om Gani punya.. Yang biru jadi biru.. Kan kalau kecil kan silper aja.. Betul.. Memang banyak memang harus ada.. Cahaya cukup ya.. Cahaya sama pakan.. Kebanyakan.. Karena memang ikan ini tuh.. Dia tuh.. Adaptasi banget sama air.. Air kotor.. Background warna apa.. Warna apa.. Dia berubah.. Dan background harus warna biru begini? Ehm.. Gak juga sih.. Gak.. Sama kayak ikan yang lain lah.. Background hitam.. Nanti warna lebih terang.. Oh jadi lebih terang.. Lebih terang.. Lebih nyala ya.. Cuma ikannya lebih gelap.. Nanti kalau misalnya backgroundnya putih.. Cerah.. Dia nanti warnanya.. Pudar.. Pudar tapi lebih bersih.. Fisiknya bersih gitu.. Mirip lah.. Biru supaya.. Netral.. Biru karena.. Ini mah cuma biar ini aja.. Biar netral lah.. Tapi depan juga biru kan? Biru.. Oh memang lebih bagus di biru mungkin ya.. Biru.. Jadi ada ikan yang gelap.. Gak terlalu gelap.. Yang terang gak terlalu terang.. Betul.. Waduh.. Cantik banget.. Kalau ini.. Filternya.. Oh ini kanister.. Ini biasa kanister.. Biasa itu air def.. Ngapain kolam gak sih air def.. Kayak kolam koi nih.. Piharanya udah.. Itu ada air defnya kotak itu ya.. Ya itu.. Itu bawahnya kanisternya itu.. Kanister raksasa.. Ya itu.. Bioreaktor.. Apa.. Chamber bakteria biologis ya.. Oke.. Itu chamber biologisnya disitu.. Waduh.. Ini.. Ngeri banget.. Ini juga temen-temennya.. Yang misalnya ya.. Yang gede ya.. Ini yang gede-gede.. Ini kan udah kebanyakan begini.. Makin gede mau diapain mau dijual.. Pengen sih kalau bisa di breeding ya.. Kalau bisa ya.. Di breeding.. Kalau bisa ya.. Ya intinya kan.. Supaya bisa.. Satu kalau temen-temen yang mau kan.. Nanti kalau dapatnya kecil-kecil.. Breeding lokal kan bisa.. Hobbies bisa lebih banyak.. Lebih banyak.. Lebih banyak.. Gila.. Ini gede banget.. Kayak ikan koi.. Ya ikan koi.. Gila.. Gila.. Gede banget guys.. Emang kalau dari atas gini.. Kita nggak bisa lihat ya.. Ya warnanya kurang.. Hmm.. Memang nggak kelihatan.. Harus cemplung sana dulu.. Baru kelihatan guys.. Betul.. Wah ini mengerikan sekali.. Sebelah sana juga ada lagi.. Enggak.. Itu enggak bukan.. Itu kosong.. Wah keren sekali ini.. Kita balik lagi ke.. Kesana ya.. Nah pasti banyak yang penasaran ya.. Ini tank segede-gede kaban begini.. Ya.. Ini harganya berapa kalau orang mau buat juga.. Kisaran aja.. Enggak bisa disebutin aslinya.. Di bawah 200 lah.. Masa? Serius? Iya.. Ukuran segini.. Nanti bisa hubungi Om Dhani.. Oh ditanya sama yang buat aja ya.. Di bawah 200 ternyata harganya.. Di bawah 200.. Nah isinya ini.. Isinya udah bingung saya juga.. Kalau isinya ya kaliin sendiri aja.. Tadi kira-kira berapa ya.. Wah mantep banget.. Ini inspiratif banget ini.. Jadi mungkin kalau di Indonesia.. Ini yang terlengkap ya.. Kalau jenis mungkin ya.. Saya paling lengkap sekarang.. Karena memang banyak yang saya masukin sendiri.. Masukin sendiri? Masukin.. Jadi impor sendiri lah.. Jadi beberapa yang orang gak masukin.. Makanya banyak yang saya punya.. Keren banget.. Inspiratif sekali ya ini.. Memang harus fokus begini.. Kalau hobi ya.. Jadi hasil-hasil aja begitu.. Supaya.. Wow banget ya.. Intinya kan membantu.. Hobis-hobis di Indonesia ya.. Supaya bisa berkembang.. Terutama perikanan di Indonesia kan.. Iya.. Betul.. Kita gak boleh kalah nih.. Sama yang di luar negeri.. Karena Indonesia juga punya hasil ini.. Betul.. Keren banget.. Kalau mau.. Lihat lebih banyak tuh.. Instagramnya Om Gani.. Mau lihat ikan-ingan ini.. Oh.. Saya.. Banyak di private.. Oh.. Gak boleh di follow ya.. Gak usah.. Lihat di Youtube gue aja.. Ya.. Silahkan.. Selamat menikmati ya.. Jangan lupa like, comment, subscribe.. Audrey Aking of the Jungle.. Okay.. Let's protect our animals together.. Bye-bye.. Bye-bye..